Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi teman di video kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara menyambungkan adapter 12V yang seperti ini ke kipas 12V ini adapternya outputnya 12V ya untuk adapternya saya bekas pakai kemudian untuk kipasnya sendiri saya beli seharga sekitar 15.000 atau 10-15.000 oke langsung saja pertama-tama kita gunting ujung adapter dan kita kupas kabelnya nah kebetulan kabel saya disini warnanya hitam semua ya jadi kita tidak bisa membedakan mana plus mana min namun tidak perlu menjadi masalah karena sebenarnya kalau salah dalam menyambungkan kabel atau berbeda warna itu kipasnya secara otomatis tidak akan menyala ya namun jika kipasnya tersambung dengan benar dia akan otomatis menyala seperti itu jadi kalian tinggal bolak-balik saja kabelnya dan juga karena dayanya tidak besar jadi kalian tidak perlu menambahkan alat untuk mengetahui mana plus mana min oke kita tinggal pasang saja seperti ini dan kalau sudah terpasang kita jangan solasi dulu kita coba colokkan dulu apakah menyala atau tidak nah ini berhasil ya teman-teman artinya sambungan kabel kita benar karena dia otomatis menyala dan listrik otomatis tersambung ke kipas kipas ini sendiri penggunaannya bisa untuk mendinginkan visi dan juga untuk mendinginkan speaker kalian jika tidak mempunyai kipas bawaan nah kalau sudah diraksa yakin kita pasang solasi untuk memperkuat sambungannya seperti ini ini juga bermanfaat untuk kalian yang tidak mau repot-repot dan tidak mengerti jalur-jalur elektro ya yang rumit tinggal kalian beli saja bukan adapter 12V dan kipas 12V cuma mungkin ada tambahan colokan untuk listriknya saja dan kalian tinggal mengaturnya dengan rapi sedemikian rupa karena tidak semua orang mengerti jalur penyambungan kipas melalui mesin dari baik dari itu ampli maupun dari PC langsung ya yang biasanya disambungkan ke trapo atau power supply itu mungkin sedikit rumit ya buat orang yang tidak mengerti jadi ini adalah solusi yang terbaik dan tidak memusingkan sudah terpasang dan kita coba kembali colokkan adapternya dan berhasil kalau sudah seperti itu kalian tinggal pasang saja sesuai dengan fungsinya baik untuk PC maupun untuk pendingin speaker kalau saya disini untuk mendinginkan speaker ya teman-teman seperti ini sampai disini video saya mudah-mudahan bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati